Intro Oke teman-teman So, di video kita kali ini kita main anime adventure lagi ya Karena ya emang baru update dan Ya gue sudah mendapatkan Salah satu unit limited di update kali ini yaitu adalah Kentot Nanami ya teman-teman Jadi ya ini baru-baru muncul lagi setelah satu harian gak muncul-muncul lebih ya Hampir dua hari sih lebih tepatnya gak muncul Lalu muncul lagi Dan ya akhirnya gue dapet dengan PT Lihat gem gue abis anjir Imagine, imagine bener Gue farming hanya untuk gue spend untuk dapetin mitik gitu Ya udah, sekarang kita langsung mencoba aja F-OF mudah-mudahan cukup teman-teman ya By the way, untuk F-OF Nanami kalian ya sesuai yang kayak update sebelumnya ya Kalau misalkan unit limited Itu kalian mesti ngebikin dulu Ini ya, apa sih namanya Yang ada disini loh Disini kan ada kayak 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 NPC Yang khusus kalau setiap update Ada kan kayak crafting-crafting gitu nih Kayak I have 100 course chart gitu kan Nah kalian masih dapetin itu juga Course chart Caranya gampang Kalian main infinite-nya di course aja di tempatnya si Jujutsu Kaisen yang infinite teman-teman ya Lawan yang secret bossnya dapet Dapetnya kayak begini Nah course chart ya Course chart kayak begini Kalian kumpulin aja teman-teman Sampai 100 teman-teman Untuk ngedapetin bahan F-OF di Nanami ya Oke kita lihat apa aja bahan F-OF sekarang Salah satunya pasti yang tadi Yang gue bilang yang crafting di Nanami Sisanya gue gak tau apa Mari kita lihat ya Oke Cursed wristwatch Ini bisa dibuat ya Craftable Oke jadi kita langsung aja teman-teman ya Kita ngomong ke virus Apakah ada Gak lebih tepatnya apakah gue punya bahannya apa enggak sih Itu yang penting sih Oke Kita cek dulu ya Oke gue punya bahannya ini agak gampang Ih pas banget rainbow gue cuman 2 Pas banget teman-teman ya Lihat gak sih Rainbow gue cuman 2 Jadi pas banget Kita langsung crafting aja Satu Satu lagi kalau gitu ya Satu wristwatch lagi Pas banget Abis rainbow gue Pak oke Ya paling enggak gue bisa F-OF dia teman-teman ya Oke let's go Kita gak langsung aja Kita F-OF Nanami Kentot teman-teman ya Uh gila Lumayan Lumayan gampang F-OFnya ya Oke Dibandingkan Gojo ya Gojo dajal emang bener-bener Ntar gue kasih tau teman-teman Kenapa dajalnya ya Ini 20% attack Uh 50% critical Oh nice banget pak Ini pak 50% critical Ini yang GG ya Lalu precision Flash out slot Plus overtime Oke F-OF Hand over time Secret Yo Ih keren banget ya Kalau unit-unit Jujutsu Kaisen tuh Belakangnya kayak ada Apa kayak efek-efek gitu Cus sama kayak Gojo gitu kan Eh Gojo gak ada tuh malah Gojo malah gak ada Ini malah ada gitu kan tuh Kayak ada efek-efek Ini api-api gini loh Anjir keren banget sih Cuma kita lihat Apakah Apakah dia sudah ada Blessing Kayaknya belum ada sih Biasanya kalau baru update tuh Belum ada Blessingnya Tuh ya kan Gak ada Blessing ya teman-teman ya Masih belum ada Blessingnya Kita pakai lagi tadi Bulma nih Oke kita cek teman-teman ya Uh gila Kentot Nanami keren banget pak Tinggal gue naikin Oke gue punya berapa ya Gue punya 200 ya ini Gara-gara gue farming Gojo Bayangin pak Ini Gojo Dajalnya Gojo teman-teman ya Kita mesti ngumpulin 6 ginian nih Rikugan Ai Gue dari kemarin Baru dapet 2 pak Sumpah Dari kemarin Cuma tadi malem gak sih Tadi malem gue tidur sih Cuma tetap aja pak Seharian Kemarin seharian ya Kemarin kalauan motor itu Gue bener-bener dari Selesai gue konten Itu gue langsung farmingin Buat Rikugan Ai Cuma dapet 2 Dan kita masih ngumpulin 6 Astaga Dajjal banget Yaudah lah Oke Sekarang kalau gitu Kita langsung aja ke showcase ya teman-teman Si Kentot Nanami Oke Oke teman-teman Akhirnya Kita sudah setup ya Ini gue udah ada mochan juga Karena dia mau liat juga Se-OP apa Nanami teman-teman Ini limited yang kata orang Lumayan OP sih Bahkan katanya bisa menyaingi Gojo Gitu kan Gojo punya unlimited upgrade ya Ini kita gak tau kita liat ya teman-teman ya Alright Nanami Awal-awal deh range-nya lumayan gede sih Dan dia langsung circle AOI teman-teman Awal-awal ya Alright kita langsung taruh disini aja Oke Kentot Nanami Mampus loh Oke Dia pikir 1000 sih lo liat lo Dia mirip ini ya Korintian ya Iya mirip Korintian aja yang desain main co Liat-liat gak sih Di belakangnya ada api-api gitu Keren banget anjir Cuma dia doang sumpah Yang lain gak ada kan Ya paling kayak Erza sih Erza udah listrik-listrik gitu kan Dia udah giniannya juga gitu kan Anjir keren banget pak Oke kita langsung aja upgrade teman-teman Ini kalian liat deh dari awal aja Udah punya 50% critical ya Jadi damage-nya Ya 50% critical Emang sih Unit-unit critical tuh Damagenya biasanya lebih kecil Biasanya ya Lebih kecil daripada unit-unit biasa Kayak misalkan Si Erza gini Kalau Erzan gue taruh nih Erza gue taruh Aduh udah penuh lagi Siapa? Gon deh Gon Nih gon ya gon Gue taruh biasa Kalian bisa liat tuh Damage awalnya langsung 3000 gitu kan Nah ini Kentonanami cuma 1000 Tapi dia 50% critical pak Gitu teman-teman Bedanya kayak gitu ya Oke Kita langsung aja Kita upgrade yang ke pertama Langsung 2000 tuh ya 2000 SP nya nambah jadi 19 Si SP nya sebenernya gak gede-gede banget Cuma awal-awal lumayan lah ya Kita langsung aja 1500 Murah Upgrade kedua langsung 3000 Udah teman-teman Nambah pak Damagenya nambah kan anjir Setiap kali dia ngebunuh kah Sama kayak Eto kah Gue baru nyari tadi Tiba-tiba ada 1% 1% damage pak Liat nih nih Gue gak tau dari mana itu Iya kayaknya Kayaknya pas dia ngekill sih Atau per wave Sama kayak Eto teman-teman ya Jadi kayak Eto Kalau Eto kan ngekill Nambah damage tuh Nah ini sama Kayaknya kayak gitu juga sih Mirip-mirip Eto gitu ya Tuh-tuh-tuh Overtime Oh Per wave pak Per wave Jadi setiap kali overtime Dia kan Dia kan kalau di Jujutsu kan Dia Lu nonton Jujutsu gak apa? Nonton kan? Nonton Iya kalau dia Dia kerja Kerjanya mau lebih waktu Kan dia jadi ganas tuh Iya kan sih? Iya gak sih? Yang kuasa ngelawan si Mahito anjir Dia jadi ganas kan Nah sama kayak gitu pak Jadi Setiap kali wave-nya nambah Dia nambah 1% damage Anjir 1% damage gede juga sih Alright Pantes dibilang OP ya Iya pantas dibilang OP ya Karena damage-nya Goalnya sampe akhir Kayak biasa aja gitu Oke Kita upgrade aja Upgrade kedua Langsung 3700 Tuh kan nambah lagi kan Damagenya 1%-1% Wah susah nih temen-temen Ini gue gak bisa Gak bisa ngasih liat sih Damage yang per wave-nya berapa ya Per upgrade-nya berapa Karena ini nambah terus gitu kan Pokoknya ya range-nya nambah 1 nih temen-temen Range-nya nambah 1 lumayan SP-nya turun lagi jadi 6,3 Oke 2100 Precision slash Oke Ini animasinya Kalau yang pertama Kayak cuma digebuk gitu doang temen-temen ya Tuh Digebuk gitu doang Easy gitu kan Oke Kita langsung aja upgrade yang ketiga Precision slash 5000 6000 temen-temen ya 6,3 Oke harganya 3500 Kita lihat kayak gimana Oke Wanjai oke Lebih keren sih Ini kuat gak pak? Kuat gak? Kuat kan ya? Kuat kan ya? Kuat kan ya? Gue taruh gorena lagi dah Gue takutnya gak kuat Soalnya ini kita udah Udah yang paling mantep temen-temen Sekaligus kita Pengen farming untuk dapetin si itu juga Kalian tau kan Siapa sih Matanya si Gojo tuh Matanya Gojo Dajal bet Gak dapat anjir Oke Kita langsung aja upgrade yang keempat temen-temen ya Damage-nya jadi Nambah lagi SPA-nya SPA tetap sama 6,3 Range-nya nambah lagi pak Harganya 4000 Oh gila oke banget sih ini Ini oke sih Karena dia damage-nya nambah pak Per wave dia Bukan kayak Eto Kalau Eto kan emang Kalau dipake untuk solo Eto baru bagus Karena dia Per kill dia nambah kan Tapi kalau ini Ini dia per wave Anjir lihat disitu Setiap wave dia nambah pak Anjir Keren banget pak Keren sih Keren sih Unik ya Kayak Escanor anjir Escanor di STD Meniru gak Apa itu STD Apa itu STD Enggak STD lumayan lah Lumayan gak Gak jelek Gak jelek Gak jelek Aku cuma bilang Apa itu STD Oh iya benar Benar Oke 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 Upgrade yang kelima Jadi 12.000 Oke dan 24,3 Anjai Oke 6.100 Oke Nih nih Ntar Ntar Apa Animasi keren banget Oh Tuh Tuh Oh dia Kalau ada merah-merah gitu Dia ada Dia kena kritikal tuh pak Setiap kali dia ganti wave nih Dia ganti wave Dia baru nambah temen-temen Kita perhatikan lagi ya Suaranya satis spying Dia nge-attack flying juga ya Enggak Enggak Dia nge-attack flying Dia nge-attack flying Sayangnya sih gitu sih Sayangnya dia nge-attack flying temen-temen ya Gue gak tau apakah Ampe akhir Dia nge-attack flying Tuh overtime Iya bener Per wave pak Bener Per wave Oke Per wave bener temen-temen ya Kita langsung aja Update yang ke-6 Collapse Oh ini Kita liat kayak gimana temen-temen Ya gila Speednya jadi 5,8 pak Dan Dan range-nya jadi 25 anjir 7 ribu Kita liat kayak gimana Liat warna attack speednya Gila Terbang pak Terbang moment GG gaming 5,8 loh anjir Anjir Ini gue bikin Gue bikin kelas aja lah Gue bikin kelas Biar GG temen-temen ya Biar kalian bisa liat Apakah dia nyerang flying Atau gak ya Bangsa nge-nge-nge-nge-nge flying Berarti dia gak nyerang flying Oke Langsung aja upgrade yang selanjutnya 8,500 Oh ada secret boss tuh Ada Mahito anjir Oke Pas banget ya Mahito nih Sama kayak di anime-nya anjir Oke Range-nya doang ya nambah Damagenya nambah Tapi ya Kita tau damage-nya nambah terus Sebenernya temen-temen ya Jadi ya 17 ribu tuh ya Harganya 8,500 Oke Terus upgrade yang ke-8 22,500 5,8 SPH-nya Range-nya aja 28 pak Range-nya oke sih Harganya 12,500 Oke Oke Not bad Not bad Damagenya udah not bad banget Karena dia step-up nambah anjir Ini bagusnya kalian taruh di awal-awal Ini early unit sih Karena dia emang SPH-nya juga cepet kan Iya Mendingan kalian taruh dari awal Jadi damage-nya naik terus temen-temen ya Ini belum berapa ini? Ini level 90 Belum mentok sih Cuman udah lumayan lah 90 temen-temen ya Udah lumayan Loh liat damage-nya pak Boah gila Oke Update 9 Ini update terakhir kayaknya Precision Flash Onsword Gak mahal anjir Harganya gak kayak Gak kayak coyote sumpah Ini masih bisa dibilang murah sih Jadi 25 ribu Damagenya 5,8 Dan SPH-nya 3,1 Pargennya udah seribu Terakhir tuh ya Wajib efeknya pak Liat Oh my god One Look at the efek man Liat nih Shred 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 Anjir keren banget Dan dia overtime Karena dia overtime Dia jalan terus pak Damagenya pak Gila lah sih Gila lah sih Gila lah Bentar-bentar kita lihat Apakah sampai wave 50 Ini kena Gue mau mochan Berencana sih Sampai wave Sekuat-kuatnya kita Berapa ya One ya Kita akan lihat Apakah Apakah bisa Damagenya mencapai 50 ribu gitu Kalau bisa mencapai 50 ribu Wah ini gigi banget sih Parah Gigi parah pak Karena ya 50 ribu Plus 50% critical Gak masuk akal cu Gak masuk akal Cuma sayangnya Dia gak jarang fly Itu doang sih Tuh dia gak jarang fly Limited itu Apa sih dia Limited ya Limited dia Unit limited Dia unit limited Sama kayak Ezra Sama kayak Kisuke Gitu Coba kita buff Temen-temen ya Dedicate your heart Berapa 30 ribu pak Damage apa Dan ini masih Apa wave nya Masih wave kecil Masih 26 Temen-temen ya Dia setiap wave kan Nambahnya 1% tuh Jadi semakin besar Damagenya Jadi nambahnya Juga semakin banyak Jadi sebenernya Bagusnya sih kalian Pas naro Langsung mentokin gitu loh Jadi pas Pas dia nambah 1% Nambahnya udah gede gitu loh 1% dari 30 ribu Berapa tuh Lumayan pak Nambahnya pak 300 atau 30 gitu Lumayan lah Lumayan banget lah Temen-temen sayangnya Dia gak jarang air unit Itu doang sih Sayang banget disitu Gojo Gue gak tau Semoga aja nanti kita Dapet Rikugan nih Dapet Rikugan gak Rikugan gak dari tadi kita nih Anjing emang nih Rikugan udah susah banget Tapi iya dapet juga Dapet juga star sih Gue dari tadi Dari kemarin malah star anjir Sampai bisa F of Nanami Masih belum kekumpul pak Bayangin pak Gue farming gojo nih Niatnya nih Tapi sampe bisa nge-F of Nanami Anjir Bayangin gak Sedajal itu anjir Oke 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 Sini gojo sih Tapi iya Harusnya gojo lebih OP ya Harusnya ya Karena lebih susah dapetin ya pak Dibandingkan Nanami Walaupun Nanami limited ya temen-temen ya Oke Sekarang kita Tadi kita udah liat 30 ribu Temen-temen ya Gue gak bawa Sakura lagi Kita langsung pake Kisuke aja ya Kita langsung ke Kisuke Apakah Attack Speednya jadi lebih dewa lagi Temen-temen Ini Kisuke nih Kita liat Apakah sampai ke 5 detik gak Langsung aja 5,2 Range nya 38 pak Langsung aja on win juga Wah gila Liat GG sih Damage nya gede sih ini Damage nya gede Karena dia 50% critical pak Dia gak nge-bleed sih temen-temen ya Walaupun ada efek-efek Kayak dar-dara gitu Tapi gak Dia gak nge-bleed sama sekali Liat lah Liat Langsung meninggal pak Rata anjir Rata co Ama dia doang co Sumpah Gak ngerti lagi gue OP banget anjir Kenton Nanami ini Ntar kita liat lagi ya Kalau udah sampe wave 50 Oke Kita pause dulu Kita liat sampe ke wave 50 Kita liat apakah Damage nya bisa mencapai 50 ribu Temen-temen Ini aja 26 ribu Anjir liat ya sih Dari Kalau kalian taro Kalau kalian taro Biasa Itu dia cuman Tanpa naik ya Ini gue naikin langsung Berapa Ya Aduh gak cukup dulu Liat lagi Ya 23 ribu 23 ribu Sekarang udah 26 ribu Liat sih Udah nambah 3 ribu Pada damage nya pak Anjir Anjir Padahal cuman berapa wave doang Sumpah Naiknya udah 3 ribu Gitu kan Kita akan pause dulu temen-temen Kita liat di wave 50an Berapa ya Oke Temen-temen Ini udah sampe wave 49 Dan BMX nya udah 30 ribu Gila gak sih Dari 23 ribu Udah nambah 7 ribu pak Damn That's good man That's quite OP Tapi damage nya gak sampe 50 ribu sih Kalau kita buff temen-temen ya Hmm Oke Lumayan gini Tengah sih Damage nya 36 ribu Critical 50% That's Quite big man But Ya Sayangnya dia gak nyerang air unit Itu doang sih Kalau misalkan dia nyerang air unit Wah ini GG banget sih pak Dia gak nyerang air unit Sayangnya itu doang So ya Thank you temen-temen Itu aja kayaknya Untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua Nonton Dari lo sampai akhir Like yang suka Dislike yang suka Subscribe yang mau Don't let it up Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye Bye Ciao